Sebanyak 800 peserta dari berbagai daerah seperti Bandung, Depok, serta daerah lainnya mengikuti Lomba Senam yang digelar di Plaza Jambu II Bogor. Ketua Panitia Senam Aerobik Ratu Lita Ani menjelaskan, lomba ini merupakan rangkaian dari berbagai event yang sudah digelar sebelumnya dan ternyata minat para peserta sangat luar biasa dan acara pun berjalan dengan sukses. Untuk itu pihaknya kini akan berupaya kembali untuk mengembangkan olahraga sehat ini melalui event-event selanjutnya. Untuk event lombanya, kebetulan sekarang adanya di Mall Jambu II. Biasanya kita adakan tahun lalu itu di Kemudiganding karena kapasitas pesertanya selalu banyak. Jadi PINABO mengandalkan agenda dan Alhamdulillah kita selalu dari kota Bandung, Jakarta, Depok, dan utuhnya di Bogor, ambisiasnya bagus untuk olahraga senang kita yang dilombakan. Ketua PINABO Ferry mengatakan, selain beberapa lomba yang kini mulai gencar diadakan, tujuan dari pengembangan senam aerobik ini juga lebih kepada memadukan antara olahraga dengan kesehatan jantung. Lomba di sini kebanyakan aerobik dan kesehatan jantung saja. Ada lagi untuk kategori yang tadi pemula bodi, pemula manis, pemula, pemula, pemula dan pemahir. Dan ada lagi kategori body language dan body dance atau 6 kesehatan. Jadi kita lombakan juga. Jadi kita sini kategorinya kurang-kurang sekitar ada 9 kategori. Dan satu lagi itu untuk yang berpuluh. Jadi semuanya itu 10 kategori dalam lomba. Ia juga berharap seiring dengan berkembangnya senam aerobik yang kini banyak digandrungi dari berbagai kalangan usia bisa menekan angka kematian akibat penyakit jantung. Namun juga bisa memberikan kesehatan terhadap para penikmat olahraga aerobik di kemudian hari. Dari Bogor, Ekorosandi melaporkan.